mengikuti undang-undang yang berlaku untuk mereka, yaitu undang-undang, ketenaga kerjaan, dan peraturan-peraturan turunannya. Mas Menteri kan tadi menyebut guru swasta, yang tadi kita bicarakan itu pengaturan untuk guru-guru ASN. Betul, yaitu PNS dan P3K. Jadi semua ini yang baru mau diangkat jadi P3K, yang udah 300 ribu diangkat, dan akan ada ratusan ribu lainnya, ini juga masuk dalam kategori itu kan, yang ASN. Silahkan, kalau yang swasta gimana Mas? Nah, kalau yang swasta ini pengaturannya agak berbeda. Kalau guru ASN, P3K, maupun PNS, itu akan diatur di bawah rezim undang-undang ASN. Kalau swasta tentunya mengikuti undang-undang yang berlaku untuk mereka, yaitu undang-undang, ketenaga kerjaan, dan peraturan-peraturan turunannya. Tapi pada prinsipnya, di peraturan pemerintah tentang pengupahan, itu menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan pekerjaan yang sama, itu berhak mendapatkan penghasilan yang sama juga. Artinya, guru swasta itu juga seharusnya mendapatkan penghasilan yang setara dengan guru-guru yang statusnya ASN, berada di sekolah negeri. Nah, sekarang pertanyaannya, kehadiran negara bagaimana Mas Menteri untuk membantu sekolah-sekolah swasta ini, supaya mereka bisa memberikan penghasilan yang layak, setara dengan guru-guru ASN tadi? Tentu. Benar sekali, Mas Sino. Jadi, poin pertama yang sangat penting adalah, kalau ASN tadi, kembali kepada undang-undang ASN. Kalau swasta, kembali kepada undang-undang ketenaga kerjaan. Dan ini akan menguatkan kapabilitas pemerintah untuk bisa mendorong sekolah-sekolah swasta untuk memberikan gaji atau upah yang jauh lebih layak kepada guru-guru swasta. Karena kita bisa mendorong melewat dua hal. Yang pertama, kita bisa memberikan dana bantuan operasional sekolah yang lebih tinggi untuk menutupi mandat bahwa guru-guru itu dibayar sesuai atau setara dengan guru-guru PNS atau guru-guru ASN. Itu yang pertama. Jadi, rencana pemerintah adalah setelah RU ini keluar, adalah untuk meningkatkan dana bantuan operasional sekolah swasta untuk memenuhi kebutuhan kelayakan upah guru-guru swasta. Itu adalah yang pertama. Jadi, pemerintah akan hadir dengan memberikan anggaran tambahan kepada yayasan-yayasan kepada sekolah-sekolah swasta untuk memberikannya. Kedua, bagi sekolah-sekolah swasta yang tidak menggunakan uang itu misalnya untuk memastikan bahwa gurunya dibayar di atas UMR dan lain-lain. Dan kita melihat, saya udah banyak sekali sekolah, saya lihat yang guru-gurunya bahkan di bawah UMR Mas Nino. Dan ini satu hal yang tidak bisa terus terjadi. Ini memberikan kita, karena sudah menyambung dengan Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan, memberikan pemerintah kapabilitas untuk mendorong sanksi-sanksi. Dan untuk mengatur peraturan dana bantuan operasional sekolah itu, karena itu ada di bawah kontrol kita, untuk memastikan bahwa yang diprioritaskan dulu adalah upah yang layak bagi guru-guru swasta. Jadi, dua mekanisme itu adalah benefit daripada perubahan di RUU Sistiknas ini. Jadi, melalui peningkatan subsidi kita, BOS, bantuan operasional sekolah, yang itu di bawah kontrolnya Kemendiputri Stek. Jadi, kita bisa memandatkan, mengharuskan sekolah swasta untuk memprioritaskan penggunaan dana BOS ini bagi penghasilan gurunya, kesejahteraan gurunya. Dan kalau itu tidak terjadi, ada berbagai macam sanksi yang bisa kita lakukan. Termasuk penahanan dana BOS tersebut. Kalau misalnya yayasan itu tidak membayar upah yang layak. Jadi, itu adalah garansi cek dan balance yang akan kita lakukan kepada sekolah-sekolah swasta. Dan yang kedua tadi, justru karena ikut Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan yang aturan turunannya sudah sangat detil, sangat lengkap, melindungi hak-hak pekerja, justru karena itulah guru-guru di sekolah swasta ini bisa lebih punya kepastian hukum sebenarnya. Betul. Karena tidak dikecualikan lagi. Betul. Sekali lagi, kembali lagi. Masalahnya di guru swasta, kenapa banyak guru dibayar UMR dan lain-lain? Karena ini ada pengecualian guru di Undang-Undang Guru dan Dosen dengan adanya namanya sebut Tunjangan Profesi. Jadi, baliknya ke situ lagi, Mas Nino. Ujung-ujungnya. Buat guru negeri, guru swasta, guru honorer, semuanya ini ter... seperti yang Mas Nino bilang, tersandera dengan konsep Tunjangan Profesi Guru. Padahal di Undang-Undang ASN dan di Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan, itu bisa jauh lebih terlindungi dan bisa langsung mengalami peningkatan kesejahteraan. Itu sebenarnya. Oke, Mas Menteri. Jadi, guru swasta akan diatur melalui peraturan perundang-undangan yang mengikuti Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan. Dan mereka akan bisa mendapatkan perlindungan kepastian hukum yang lebih di sana. Tetapi ada persepsi bahwa kalau seperti itu, maka guru tidak menjadi khusus lagi. Itu, apa betul seperti itu, Mas Menteri? Mas Nino, hampir semua profesi mulai dari pegawai sampai dengan CEO di seluruh Indonesia itu dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan. Jadi, itu merupakan suatu wadah regulasi yang tugasnya untuk melindungi semua profesi, semua pekerja di seluruh Indonesia. Jadi, termasuk guru, termasuk CEO, dokter, insinyur, dan lain-lain. Jadi, ini bukan sesuatu yang baru atau sesuatu yang ingin merendahkan guru. Tapi, malah untuk memastikan bahwa guru mendapatkan perlindungan yang seluruh sektor ekonomi kita juga mendapat perlindungan tersebut. Ya, jadi Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan ini melindungi siapapun yang bekerja di luar pemerintah. Oke. Nah, saya ingin kembali ke sesuatu yang disampaikan Mas Menteri di awal tadi tentang guru paut, guru non-formal, pendidik yang ada di pesantren. Kenapa kita melakukan perubahan tentang status mereka melalui rancangan Undang-Undang Sistiknas ini, Mas Menteri? Jawabannya sangat sederhana. Karena mereka itu guru. Mereka itu guru. Guru-guru pesantren, pesantren-pesantren formal, guru-guru paut, guru-guru pendidikan kesetaraan. Kami di Kemendik Butristek merasa sudah saatnya untuk mereka diakui sebagai guru. Apalagi kita tahu misalnya paut. Kita tahu betapa besarnya peran pendidikan anak usia dini dalam pengembangan di masa depan mereka. Kita sudah tahu, sainsnya sudah sangat terbukti betapa pentingnya. Lalu kenapa guru-guru paut ini tidak bisa diakui sebagai guru? Dan kalau diakui dan memenuhi syarat, tidak bisa menerima tunjangan. Sama juga dengan guru-guru pesantren. Saya menginap di salah satu pesantren di Jawa Timur. Dan fungsi daripada para pengajar-pengajar di pesantren itu ya guru. Dan banyak dari mereka yang menggunakan standar nasional pendidikan dan berbagai macam unsur dari kurikulum nasional kita. Jadi menurut saya sudah waktunya bahwa guru-guru pesantren, guru-guru sekolah kestaraan, dan guru-guru paut itu diakui sebagai guru. Jadi sangat penting menurut saya bagi kelompok-kelompok ini untuk menyuarakan dukungannya terhadap RU Sistiknas ini agar masyarakat juga bisa mengerti kenapa mereka harus dan patut diberikan hak dan kesejahteraan yang sama dengan guru-guru lain. Itu bagi kami sangat penting. Bahwa ini tersebar berita bahwa kelompok-kelompok yang saat ini belum diakui sebagai guru akan bisa akhirnya mendapat kesetaraan sebagai guru. Jadi jangankan tunjangan, pengakuan bahwa mereka adalah guru pun selama ini tidak ada di undang-undang Sistiknas yang berlaku maupun undang-undang guru dan dosen. betul. Terima kasih.